kak ok ini kenapa sih emosian ya kau salah satu penyepotnya gak mau aku benci sama kau sumpah nonton dari sini aja capek loh iya memang gak ngotis aku semua benci dia gak ngotot akan ya benci sama lain selalu selain merinduuu tabernak apa sih ah eh kamu kalau lama-lama toal 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 panggilin temenku lu mana temen lu eh mana temen lu gua gak takut ini temenku ini bukan sembarang orang ini dia adalah penjaga terakhir pertahanan gak percaya gue gue gak pernah takut sama siapapun ntar nih kalau temen lu dateng gue tibuk pakai botol air oke ya oke ya iya tak panggilin temen mana tak panggilin alah alah kok justin eh ngadu aja ngadu aja ini eh mana jangan banyak pacot siap Jian Fahira lihat ini ini temenku yang haaa yuk digoyang mas asek yuk disawar mas asek hahaha siapa tadi ngelembar-lembar botol ini kalau begini mah yang dateng ini jadi panggung pertama dan terakhir gua disini wah jangan lebal-lebal banget kemarin setelah kejadian itu gimana perasaanmu sekarang Ki lega sih oh lega kan bisa ngomong langsung sama dia kan selama ini di skripnya pusing kamu pusing sih hahaha di skripnya stress di skripnya stress kita ulang ya kita ulang lalu sekarang perasaanmu gimana Ki aduh aku stress gitu hahaha kayak pengen ngadu gitu hahaha pengen ngadu kemana tapi aku nggak punya tempat buat ngadu gitu tepat sekali kamu dateng ke klinik psikolog klinik psikolog terbaik sejagat raya ini nggak yakin sih aku ya nggak yakin Insya Allah tapi tunggu bajumu ini dari ini ya dari sisa-sisa ini dari sisa sopa sisa-sisa sopa terlalu kuning hahaha kayak ngomong sama tai gitu aku panggilin aja psikolog terkenal di sini nah wits bukan hipnotis bukan hipnotis bukan ini psikolog terkenal di sini aku udah bikin janji gitu sama dia nah langsung saja kita panggilkan ini ya psikolog-sikolog paling terkenal di sini tadi di backstage kita udah ngobrol banyak itu nggak usah dikasih tahu nggak usah baru datang ceritanya tapi intro aja kan oke oke ya katanya mau konsultasi ya kesini betul saya mau konsultasi jadi soalnya saya rumain stress gitu oh tunggu-tunggu biasanya cowok itu jarang loh mikirin-mikirin hal kayak gitu stress kenapa nih kita tahan dulu karena psycholovers jadi tepuk tangan yang beri untuk Oky Renga Winata kalau kosong jangan bengong nonton psikolog klinik punya nyabang fior atasi otak kotor rezeki jadi gacor banyak pasien yang datang berharap hati tenang pulang-pulang meradang psycholovers datang bawa masalah pulang nambah masalah terserah fior aja psycholovers yang penting fior happy punya program sendiri walaupun bikin cakey psycholovers aku fior psycholovers oh itu tadi ini pasukan bermarga Oky Renga oke udah intronya udah sekarang aku akan membacakan data diri Oky dan juga list hutang yang pernah dia oh banyak hutang iya tapi ga usah dibacain disini oke ini Oky ini tergabung dalam grup judi namanya bukan judi walaupun ada tunggu tunggu Kak Oky ini bukannya katanya aktor dan komedian kok jadi judi nih ya ini kita bacakan dulu ya oke oke nama Oky Renga Winata lahir langkat 26 Juni 1983 kebanyakan ini menurut ini loh menurut nyata loh yang betul 90 oh 90 90 ini tapi asli enggak tunggu deh Kak Oky Kak Oky bentar 26 Juni ya ya iya tebak ulang tawanku kapan uang ya Allah ya udah kan dekat aja udah udah lewat atau belum 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 bulan Juli iya 15 15 di git lagi 2-3 kok jadi jauh di git lagi 28 kok jadi jauh 26 wah kita sama secara tanggal berarti 26 26 526 ya? Artinya? Gak ada artinya Gak ada artinya, kan beda bulan Dan saya lanjutkan aja ya Pekerjaannya adalah sekarang menjadi stand up comedian Dia juga ini dulu mantan sepak bola beberapa klub sepak bola seperti PSMS Itu beneran, jadi tadi kakak ngomong kakak artinya beneran Jadi kakak beneran sering Itunya gak usah Itu gak usah Itu bibirmu kelihatan Walaupun gak ada, ditutup Ditutup Aku belum ngomong Oke kamu sering gini Saya lah Kebalik Guys, dia ngomong Dia katanya dulu atlet Pacarku atlet Gak ada pacarku Aku udah bilang pacarku atlet Pacarku Kata kakak pacarku itu atlet Dan kakak atlet sering bohong Oh pacarmu Oh aku pernah gak tau Aku tadi maksudnya Aku tadi cerita pacarmu atlet Aku juga atlet Iya katanya bandel kan Pacarmu bandel gak? Gak Pernah bohong gak? Gak pernah sama sama aku gak pernah Oke kita ini dulu ya Oke nantilah Nanti 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 Ini ada yang banyak mau dikonsultasikan Sama Vior Setelah peristiwa kemarin Jadi langsung saja Silahkan dilanjutkan konsultasinya Saya ke backstage dulu Ngoperasikan kamera-kamera ini Gak apa-apa gak apa-apa Gak usah panik Bukan panik, stress Siapa yang panik stress aku Oke kak Oki Ya Ini gak ada isinya Dibongkar langsung Kak Oki Tadi kata kayu sril katanya Sejak peristiwa kemarin Ada peristiwa apa tuh Coba diceritakan Kan psikolog harus tau ya Kau kemarin lagi ada acara off air Lagi manggung terus dilempar botol Kak Oki pelawak kan? Iya Pelawak Tanah komedian Aku lagi ada acara off air Di atas panggung Lagi ada sama satu orang yang Mungkin netizen Masyarakat gak suka sama orang ini Gak suka sama orang ini ya? Terus orang ini dilempar botol Oh Satria Satria Mahathir Kan udah gak suka dia Oh ini lebih gak suka daripada Satria Siapa? Bung Toel namanya Tau gak lebih Kluenya ciri cirinya kayak gimana Kluenya ciri ciri Itu udah kukasih nama Orang itu kalo ngasih clue nebak nama Ini udah dikasih nama kok cluenya Hahahaha Ya kalo itu berarti gak tau Hahahaha Orang itu nanya gini Kluenya apa? Kutebak ya namanya gitu Ini kukasih namanya Hahahaha Yaudah Bang Bang Oki Kan dia yang dilempar Kenapa Bang Oki yang marah? Karena botolnya ke arah aku Hahahaha 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 Kau kesel sama orang Ya gak usah ngelempar lah Itu kan nyerang orang itu kan Kalau seandainya kena kan nyakitin Penyerangan gitu Ya Bang Oki marah karena kenanya ke Bang Oki Bukan ke temennya Padahal ke temennya kan harusnya Ya Ah bilang aja berarti kena ke Bang Oki Iya salah satunya itulah Tapi tetap aja gak diperbolehkan lah Ngelempar-ngelempar botol kayak begitu Apa tujuan orang tersebut lempar-lepar botol kayak gitu nih? Kesel Karena? Kesel karena orangnya ngeselin aja Karena? Karena orangnya ngeselin Karena orangnya ngeselin Karena orangnya ngeselin Oh Dia oh tapi temen Biar pernah gak kesel sama orang? Pernah? Pernah gak? Pernah pengen kayak ngelempar sesuatu ke dia? Wah pengen aku g*****nya Nah itu Ya seperti itu Psyko Psykolog ini Oh ada api-apinya nih gitu gitu Hahahaha 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 Biar jadi kerjaan editor aja Hahahaha Tapi aku gak sampe b*****an Iya iya tapi ada rasa pengen kan? Iya sih Dan itulah orang itu melampiaskannya seperti itu Pengen kesel Gak tau cara ngelempar botol Berarti itu orang harus dibawa ke psikolog Iya Iya kan? Iya bener Mungkin dia kesel Mungkin si temen kakak ini bahas sesuatu gak yang menyakitkan? Iya dia membahas sesuatu Dia membahas timnas Indonesia Oh jadi orang yang lempar itu orang timnas Wow Wow Pendukung timnas Wow Pendukung timnas Persija Persip Timnas Bang Fior gak salah Kenapa? Dari penjelasan yang diberikan diawal tuh gak lengkap Karena yang dia jelasin cuma membahas Timnas Indonesia Makanya Bang Fior bisa mikir yang lempar siapa bang? Orang timnas Nah karena dia tau kalo dia salah Makanya dia lurusin tuh kalo yang kesel adalah Pendukung timnas Nah dan lagi-lagi Bang Fior tuh gak salah buat nanya Persija Persip Karena Jakarta dan Bandung ada di Indonesia Tuh Jadi siapa yang salah? Just real Wow Wow Tenang aja Bang Fior Pasti gue back up-in Hei Oke balik lagi ke set Mas Kamu tau Sintayong gak? Sintayong Sintayong Yang orang Korea Yes Sibosekya Wow Taunya makian doang Taunya makian doang Sibosekya Gak usah gue la-bale Hahaha Kata-kata tadi yang mana? Ya yang mana dia? Bukannya Yang Sibosekya Itu banyak Orang Korea ngomong gitu semua kalo marah Orang ini yang Sibosekya Hahaha 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 Gak apa-apa tapi cabut pereknya coba Minum ya minum 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 satu Minum satu Minum satu Aku juga aku juga Bang Kau gak usah Kau kalo minum makin aktif nanti Hahaha Takut aku Gak apa-apa biar bersama Ada ada Coba sambil menunggu minum dari Lo udah dateng Bagi dua dong Weh Weh Kerja nafas ini aku usah Hahaha Seri 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 Buat menemani aku ya Iya Tunggu aku mau nanya nih Emang kenapa dengan Sintayong Wah itu gelasnya kotor wak Duh Hahaha Hahaha Wah dimana itu Hahaha Hahaha Weh Komedian agak lain Weh Hahaha Senggol dong Apa Senggol dong Apa Hahaha Kasih Kasih Tapi Tapi Sintayong itu siapa Sintayong itu siapa Sintayong itu pelatiati mas Indonesia Iya Tau yang iya itu yang marah-marah kan dari Korea Iya Pernah tau bukanya enggak Tau yang begini kan Bukan Iya Ponynya begini Iya Ponynya Ponynya guys Tapi kenapa nih dengan dia Nah si orang ini mengkritik Sintayong Katanya Sintayong nggak bagus Padahal Sintayong ngasih prestasi untuk Timnas kita Yang menang lawan Korea kan Betul Betul Yang dia menang lawan Korea Padahal dia dari Korea Terus dia selesai itu dia peluk orang-orang player Korea Ya bener Oh gemoy Memang gemoy Kakak nyoblo siapa Satu satu dua Hahaha Jauh 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 udah tiga episode lewatnya Bukan Karena gemoy Oh nggak ada gemoy Jadi aku jadi keinget nih Jadi keinget Oke balasan nanti aja ya Iya makasih ya Dior Kakak sendiri Kakak sendiri Bagaimana dengan temen kakak ini Kakak setuju nggak dia mengkritik itu Atau menurut kakak Nggak seharusnya dikritik kan Emang jago pelatihnya Ya gini Mengkritik itu boleh Iya Tapi harus sesuai konteks Dia ini sudah tidak sesuai Sudah mencari-cari lah Kritikannya sudah mencari-cari Sudah nggak masuk di akal menurutku Mungkin dia Maka aku juga kesel sebenarnya sama dia Tapi kakak musuhan nggak sekarang? Udah bagikan belum? Belum Nggak mau aku Dipanggil disuruh pelukan nggak mau aku Yang ngelempar botol itu kakak dukung berarti ya? Enggak Masih nggak ngerti Yang ngelempar itu penonton Tapi kok kakak? Berarti kakak mendukung orang itu melempar dong? Karena kakak juga kesel sama temen kakak? Aku kesel Tapi aku bilang tadi kan Aku kesel Tapi pelemparan itu tidak dibenarkan Tapi itu jadi viral atau jadi musuhan? Iya Jadi viral Kejadiannya jadi viral Orang malah bilang Katanya aku nggak suka Tapi kenapa satu panggung gitu Oh makanya itu serat-serat ya? Ya tapi cuman Ya udahlah menurutku Tapi aku udah ngejelasin bahwasannya Aku sebenarnya nggak mau satu panggung Tapi karena emang Sudah ada kontraku Kayak begitu Kalo orang yang datang nonton langsung Pasti tahu lah Aku nanya ke dia gimana Aku kelihatan bahwasannya Aku nggak suka sama kritikan dia selama ini Kayak-kayak begitu Ngomong-ngomong soal timnas-timnasan ini kan Kakak ini kan Dulu timnas Dulu kan atlet ya kak ya? Atlet betul Betul Senderan aja kalo emang menyamannya senderan Iya ini emang dibuat kalo misalkan pusing Kalo pusing aja Senderan nggak apa-apa Kita baru 2 menit Kita baru 3 menit Minum juga nggak apa-apa Udah udah minum Apa tadi soal Oke kan Aku bisa balikin honor aja nggak Jangan dulu mas Jangan dulu Mas Bang oke kan dulu kan Atlet sepak bola Iya Oke Kenapa pensi Pensi? Pensiun? Masih nggak udah pensiun ya? Pensi apa pensiun? Ah itu sama aja kok Beda Beda Rehat ke pensiun He? Rehat maksudnya nggak dilanjut lagi Iya Pensiun Sudah pensiun Pensiun Boleh tau nggak Dulu kenapa dari atlet kok tiba-tiba jadi komedian jauh banget nih? Keren bang Keren bang Keren 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 banget nih Kok jauh banget nih Kok bisa Dan kenapa pensiun terus ke komedian? Karena suka sama stand up Oh jadi selama jadi atlet nonton ini stand up comedy terus jadi bisa? Bener Iya jadi bisa Terus aku suka kayak Ih boleh juga nih gitu Kamu mau nggak jadi aku? Hah? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Aku udah punya pacar? Bukan kamu Bukan kamu Stand up comedy Oh nanyain ke stand up comedian cewek Salah aku sih memang ya Salah 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 Mas Saya luruskan daripada nanti keluarganya nonton ya Salah aku memang Salah Aku tuh maksudnya tadi tuh kayak pengen nge jokes gitu Iya Kayak aku tuh udah suka banget sama stand up Terus stand up nya ku tanya gitu Eh stand up kamu mau nggak jadinya sama Oh jokes 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 Ngajak kencan stand up comedian Jokes aja kan Tapi bukan stand up comedian cewek Si stand up comedian Oh iya Ternyata jodoh sama stand up comedian Iya Iya Sampai akhirnya Oh Oh Sampai akhirnya filmnya Uh trending ya Agak lain Agak lain Agak lain Agak lain Gimana? Fior Tau nggak tuh? Agak lain tuh agunya Agak lain Kamu Agak lain Kamu Kamu Kan laguku Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat Siapa tuh? Siapa itu? Bisnya Jody ya? Salah Ini wajah kan? Iya Oh iya Mudur 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 Ini nih 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 Sombong amat Kak sorry Oh iya Siapa ya? Oh iya sama Sombong amat Wuuuuh Gitu ya Ragu ya? Aduh Ya agak Kak di sukan kecil ayarnya nggak kelihatan Iya Itu gimana tuh? Kok Maksudnya kan trending banget Tadi aku sempet nanya ke Kak Oki Kan trending banget nih 9 juta views kan? 9 juta Penonton bukan views Views kan? Penonton Penonton bukan views Kalau view tayang di Youtube Sama tiktok kalau itu tiktok play sama views tayang di tiktok Oh jadi kalau di bioskop dihitungnya per orang ya? Per penonton? Ya iya Masa Masa per play? Per apa? Per proyek Aku pikir per teater Per apa? Per teater aku pikir Ya iya di teater itu kan yang nonton orang Kalau ada yang bawa bayi dihitung nggak? Kan bayi nggak boleh Bayi nggak boleh nonton bioskop? Ya nggak boh ngapain kan nggak ngerti Kalau dia beli tiket bayinya Sabar sabar Kalau bayinya Beli tiket? Gak apa dong? Dapet duit? Tapi kan bayinya nggak beli tiket Kan bayinya nggak beli tiket Makanya nggak dihitung sebagai penonton Bayi itu anak dibawah usia 2 tahun tidak bayar tiket Oh gratis? Iya Oh gratis masuk ke bioskop ya? Itu dihitung nggak? Enggak 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 Yang beli tiket aja yang dihitung Berarti udah beli 9 juta Bayi bayi pada nonton pasti Aku terlalu emosi nih Eh bisa nggak cara supaya ngilih emosi itu gimana sih? Fior ini cara mengurangi emosi Okirenga Gampang kan dia dari Medan kan? Betul Jangan tinggal di Medan Aku udah nggak tinggal di Medan Aku udah nggak tinggal di Medan Aku di Jakarta sekarang Nah bagus Berarti udah nggak emosi kan? Masih Coba kita tes Tes emosi nih Tes emosi Ada nih permainan yang dia ciptain sendiri nih Ok Penting nih Aku masukin dulu jawabannya ke dalam laboratorium Ok Nanti kita buat ngasih assessment Jawaban pertanyaan tadi tuh Jawaban pertanyaan tadi tuh Yang pertama Itu jawaban pertanyaan pertama tadi tuh Yang mana? Pertanyaan pertama tadi harusnya dia stress karena banyak yang minta foto Oh iya Oh iya Oh iya minta foto ya? Berarti yang kedua Cara Tunggu Cara 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 mengurangi emosi Itu dia Oh iya Mau dijawab yang mana nih? Yang minta foto atau emosi dulu? Yang emosi Yang minta foto nggak? Bukan ya Cara mengurangi emosi Pertanyaan pertama aku harus tau dulu nih Kak Oki ini kenapa sih emosian? Ya kau salah satu penyebabnya Hahaha Kalau aku ya Oke aku Ya orang-orang kayak kau ini Iya Kalau bisa aku ngomong kayak gini masih emosi nggak? Makin emosi lah Kenapa ngomong nutupin muka? Aduh Sabar Minum dulu Minum dulu Minum dulu Jangan ini kotor ya Iya Udah dicopot mereknya nggak apa Oke Untuk Kak Oki yang emosian Caranya adalah Makan adonan roti Bubur bayi Atau semen basah Juga bisa Coba nanti aku siapin resepnya Bukan aku yang ngomong Jadi siapa? Kau ini yang ngomong? Bukan Loh ini kau yang baca kok? Itu yang pake topi putih Hahaha Yang nulis Semua aku nggak nulis Itu Jadi Gak usahlah Gak usah baca ini Menurut Pior Gimana lah Supaya orang nggak emosian Oke Menurut aku ya Kan Kak Oki kan Katanya tinggal di Medan Iya Dan Kak Oki katanya dulu Kuliah diusup Eh usup Diusup Diusup Diusukan Sama kokomu Ini sama kokomu Aku dokter kan Kak Oki Kenapa dari dokter ke atlet Gak ada yang dokter Gak ada yang bilang berdokter Aku nggak bilang berdokter Usuh kan Usuh itu bukan cuman dokter Bukan usuhi Eh universitas saluran Eh saluran apa ya Usuhi itu Universitas Sumatera Utara Iya untuk dokter Bukan Diusuh itu ada banyak fakultas Iya Salah satunya fakultas kedokteran Nah aku di fakultas MIPA Matematika dan ilmu pengetahuan alam Matematika Iya Jerem Polin Gak cuman Jerem yang pandai matematika Aku juga jurusan matematika dan ilmu Pak Kunawan juga Iya jurusanku itu ilmu komputer Tapi kenapa dari itu ke atlet Suka main bola dan dulu Emang larinya selalu ke hobi jadi buat apa kuliah ya Buat pendidikan itu penting Buat cara berkomunikasi gitu-gitu Bang misi bang Oh iya iya silahkan 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 Tadi kata nggak mau lagi sepanggung sama saya Hehehe Masuk lagi nih Ini orangnya Masuk lagi nih es dawat nih Bukan 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 ini bukan es dawat Gimana kalian men Tapi kalo ngeliat dia nggak tau ya Apa Apa yang kau pikirkan ha Jereonian 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 Hehehe Kalian mantan dia Ih jangan di omongin dong disini nggak tau tau Oh serius Oh kan Emang kenapa emang nggak boleh ya Apa Emang nggak boleh kalo sama komedian mah biasanya saling kenal Ibebas kan Bebas kan Tadi aja Cipi-cipi gemoy Iya kan orang Vincent aja jalan sama Weee Apa nih Eh Kak Katanya kakak pernah foto sama Vincent Ya aku pernah ketemu dia Katanya saling pulau-pulauan Pulau-pulauan Liat, 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 liat Lah nggak percaya dia Alah bohong coba liat dulu Astaburullah 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 coba liat dulu deh Apa durasi kita habis sama cerita hidupnya ya tau Kayak emang Kayak emang alat ini nggak nyewa Nggak ada durasinya kayaknya ya Dia juga nge-follow aku Pure, pure Nih 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 Dia juga nge-follow aku liat Oki Ringga Kalian kena kemana aja Gak kemana aja Wait Coba liat deh Oki Tapi waktu aku sama dia dia tuh lagi Bukan sama kamu pastinya Aduh aku Aduh aku Ini aku OVT nih Kak Oki Ya nggak apa-apa sih Lakang Oke Dia lagi apaan nih barusan ngomongnya sama kamu Lagi apa? Sekarang lagi ngapain dia Sekarang jam berapa? Sekarang jam Sekarang jam Kecapean Wop Bilangnya tidur kan Padahal kita-kita tuh atlet tuh kalo bilang tidur tuh kita sebenernya cabut gitu Karena kalo seandainya kita bilang capek Kamu pasti kasihan kan? Nggak mungkin gangguin istirahat kita kan? Kita tuh istirahat sama yang lain Eh kaki ajarin apa? Tunggu tuh Kemana biasanya kemana? Ya pokoknya istirahat aja sama yang lain Kemana tuh? Sorry Boleh ini dulu psikolog dulu Enggak bisa Buset Oke oke Asistenku kami Min silahkan ngolong Silahkan Min Jadi gini Kak Bang Oki Yang waktu Vincen jalan sama Tungguan Kami juga nanti tuh Gak usah Min Gak usah disini Gak aku tau orang kita ada disitu Ya nanti kasihan dia Oke Oke Bang Oki Jadi gini Kau foto kaca gajiku gak apa Kak duduk Lanjut 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 Profesional ya Fions Ya ya profesional Oke Aku pengen nanya Ini kata orang2 sih Kata netizen Bisa gak gak usah deket2 Jauh deket 2000 Lucu terus Lucu terus Lucu terus Lucu terus Lucu terus Lucu terus tapi lucu lagi tapi mahal ya gemoy silahkan mbak bertaria enggak dipindes lagi ya bukan salah terus nih serka pelawak nih eh aku mau jadi pelawak gimana gak usah udah kok jadi pau aja ya udah orang pau aja jadi pau aja kaya kok apa lagi udah pau itu siapa? pau itu siapa? pau itu siapa? pau itu siapa? tau salonika gitu enggak ada atlet bisbol tapi lucu mimin 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 ini kan aku penasaran ya netizen tuh pada bilang katanya Bang Oki pakai pelet emang bener kok pakai pelet sih? jangan marah sabar bukan ini Bang Oki katanya Bang Oki pakai pelet karena istrinya secantik itu aku juga sebenernya ini bukan dari netizen ini dari aku karena aku udah ketemu aslinya istrimu cantik ya? ya iyalah lu pikir kaya gue mimin cantik juga mimin cantik juga tapi saya gak ada yang tau oh iyalah liat dong mana Kak Oki bener gak ada peletnya karena aku kasih perhatian lebih aja kasih perhatian lebih berarti waktu itu jadian lama pacaran lama satu tahun lebih lah pacaran baru ketemu dimana sih Kak? katanya pasel 12-12 ya hahaha aku cek out aku cek out aku cek out cek rancang kuning berarti live shopee ya Allah yang ini percaya live tiktok shop wow biar ketemunya tuh di bandung di bandung oh berarti kakak tim trawira ya? eh persidak persidak tolonglah oh iya oh iya capek nih kali aku dia kuliah di bandung oh kuliah di bandung iya UNJ Jakarta oh iya eh kakaknya bener dengan santanya oh iya lagi suka bener gak Kak? cewek cantik suka cowok humoris cowok mau humoris gak? enggak tapi kenapa kau suka? itu aku cantik dong eh yang bilang kau jelek enggak ada sih yang bener enggak ada kau tuh siapa ya? kau tuh siapa ya? ada orang Australia atlet baseball ada fotonya gak? ada kita cari pokoknya udah repot udah gini aja iya dia followers ku terus karena ku tengok ih cantik nih ku spill terus lah dia ku dm terus ku kejar terus enggak 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 gitu aku tau cerita aslinya enggak usah tolong 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 kenapa aslinya gimana? enggak usah enggak sedikit lah sedikit apa? sedikit ya kayak gitu sama kayak gitu sama tapi di bandung jalan ketemunya dimana tuh? ketemunya? iya di Resto makas Resto yakin di hotel siapa tahu siapa tahu apa siapa tahu apa siapa tahu ketemu bisa di Oyo atau dimana aku kan kalau ngelihat istrinya lembut kayaknya anteng adem ayam nah kau kinyakannya emosien gitu ya pernah enggak keceplosan sama istri maksudnya sampai kayak marah-marah yang berlebihan gitu ya salah kalian istriku tuh lebih galak aku pernah tuh nyoba dia tuh kemarah aku langsung menyalah kakakku rancangan intervensi satu oke buat siapa nih aku atau kau kini oke ya masih menunggu nggak mau ini aku dengarin tapi betulan capek loh aku betul aku oke aku bacain ya laporan hasil pemeriksaan psikolog pertama biar gak diminta foto sama orang aku nggak nanya itu tadi oh oh di skip nomor dua resep menurunkan emosi nah perlu nih nah ya serius serius bacain serius satu sendok teh gula pasir kedalam secangkir air hangat kalau bisa ukuran hangatnya itu anget-anget tai kambing muda oke lalu siapa lima batang sereh masukkan teh celup dan aduk sampai merata lalu minum setiap kali emosi mintai dong sehangat sehangatnya perumpamaan fior sehangat tai kambing tapi siapa yang pernah nyobain tai enggak perumpamaan 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 nanti gini deh biar biar gelas ada kambingnya nggak nggak ada nggak ada kalau nggak ada tai sapi boleh nggak gausah langsung berak disini dong sapinya sapinya gausah langsung berak disini dong sapinya lucu banget lucu banget kemarin itu kemarin kurban gak kurban kurban kambing atau sapi kenapa sapi nah terserah dia dong rezekinya bisa bersapi kambing lebih mahal ya iya kambing lebih mahal eh bener kambingnya lebih mahal kalau buat fior karena kambingnya kayak nong sapi hahaha gerderuuu hahaha gerderuuu hehehe jadi nggak yakin orang di situ oki emang nggak salah sahabat pelawaknya hahaha iya iya sumpah nonton dari sini aja capek loh mengenai peran yang sebaiknya diterima untuk film selanjutnya oh mau nanya oh tadi nggak nanya ini nanya nanya ok tadi nanya bang oki sebaiknya pilih peran film seputar sepak bola lalu ambil peran sebagai keeper utama hitung-hitung bisa sekalian merasakan bagaimana rasanya menjadi keeper utama di tim walaupun hanya film hahaha parah bang hahaha hah bisa oh berarti bang oki keeper cadangan bang eh bang oki lebih enak cadangan tau karena kan nggak dibayar nggak main tapi tetap dibayar kan nggak dibayar nggak main kayak mana jadi nggak main tapi tetap dapet gaji iya tapi kan kita jadi nggak berkembang oh kak oki tuh mau improve diri berarti ya emang pacarmu nggak mau improve pacarmu dia suka jadi cadangan dia bukan cadangan sih tapi semenjak banyak asing ya ya kan asing yang wuuuh gue susut gitu kan suka ya sama asing-asingnya ya nggak aku sel aku yang kayak dia tapi kamu gini-gini wuuuh gitu kayak menunjukkan tertarik gitu sama asing-asing itu enggak tapi kalo asing-asing itu ngedekatin kamu kamu mau nggak hahaha aku mikir enggak aku semenjak sama pacar aku ya jujur ya sebagai wanita yang bucin banget nih aku semenjak sama pacar aku aku melihat cowok lain tuh nggak ada yang ganteng udah berapa lama sih sama pacarmu ini ini kayak orang kalo ngeliat kayak gitu enak itu itu pertanyaan ya nggak usah kose cengenges cengenges di jawa aku berapa lama enggak aku jadi salting kalo tiga-tiga pacar aku aku cinta banget sama dia bang ya Allah yang ku tanya kau berapa lama kau cinta aku kamu berapa lama aku ya depan jadiannya butuh ini nonton agak lain nggak enggak 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 suka dia benci semua benci dia nggak nonton dia benci agak lain dia nggak nonton dia marah ada bilang agak lain kira-kira apa ini sabar 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 mungkin istrinya lagi istrinya lagi gamut kali makanya nggak nonton iya memang gak nonton setiap setiap sebut kalimat angka lain istrinya langsung benci ya ampun padahal rame banget dia nonton iyaa coba coba nonton kalau kosong jangan bengong nonton psykolog klinik bunyanya bang fior atasi otak botor rejeki jadi gacor psykolog banyak pasien yang datang berharap hati tenang pulang-pulang meradang psykolog datang bawa masalah pulang nambah masalah terserah fior aja psykolog yang penting fior happy punya program sendiri walaupun bikin cakey psykolog ayos lah aku fior psykolog psykolog